Itulah hidup, betul? Ada yang suka berbusa namanya deterjen. Ada yang suka komen namanya netizen. Bagus. Nantuk Bu Erte. Sambilnya udah gini. Buka pertanyaan deh. Kayaknya mata sudah mulai berkunang-kunang. Kita buka pertanyaan. Boleh, silakan. Siapa Bunda yang mau nanya, ayo. Mangga-mangga, silakan ibu berdiri. Yang di sini juga tadi gini. Mangga-mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Kurniawati dari Majelis Ta'lim Ziyadatul Khair, Bandung. Ya, silakan Bu Ratna. A'an curhat yuk. Hai yuk. Tak kalah kita belajar sampai ke arah atau tujuan. Tapi di satu titik tak kalah kita tinggi, ada orang yang merendahkan. Tak kalah kita kuat, ada orang yang merendahkan. Padahal di satu sisi kita sampai di titik itu tidak dengan mudah. Ada saja celak orang untuk sebenarnya tidak mau buruk sangka, cuman melihat ini bagaimana sikap kita dengan terampil biar energi emosi kita tidak terpancing. Dan kita tetap berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Bunda. Ya. Apakah kita bisa menyenangkan semua orang? Tidak. Tidak. Jawab. Apakah kita bisa menyenangkan semua orang? Tidak. Apakah akan ada saja orang yang tidak suka dengan kita? Tidak. Tidak. Kita sudah berbuat baik saja masih ada orang yang tidak baik sama kita. Tidak. Betul? Tidak. Berarti jawabannya mohon maaf kita berbuat baik buat manusia atau buat Allah? Tidak. Kalau Bunda berbuat baik buat manusia pasti akan kecewa. Maka tadi kenapa ada kecewa di hati? Karena yang jadi orientasi penilaian manusia. Dipuji tidak terbang Bunda. Dicaci tidak tumbang. Status hari ini itu. Dipuji tidak terbang. Dicaci tidak tumbang. Betul? Tidak. Satu kali ada kisah Lukmanul Hakim lagi jalan sama anaknya naik himar. Tahu gak cerita ini? Ya. Ya udah gak usah ceritain kalau gitu. Lukman teh naik himar sama anaknya. Himar teh kecil ukurannya. Ditunggangin dua orang. Ada yang komen atau tidak? Ada. Apa komennya? Kasian himarnya. Kasian himarnya ini ditunggangin dua orang. Kata Lukman nak sekarang mah gantian. Kamu yang naik Bapak yang turun. Ada yang komen atau tidak? Ada. Apa komennya? Anaknya kurang ajar. Anak Nurhaka kurang ajar sama Bapak. Betul? Ya. Kata Lukman nak gantian Bapak yang naik kamu yang turun. Ada yang komen tidak? Ada. Apa komennya? Bapak tega. Bapak gak punya hati sama anak. Betul? Betul. Kata Lukman nak turun dua-duanya. Dituntun itu himarnya. Ada yang komen tidak? Ada. Apa komennya? Bodoh. Punya himar bukan jadi naikin malah dituntun. Betul? Betul. It's a life. Apa Bu? It's a life. Gaya banget it's a life. 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 Itulah hidup. Betul? Ada yang suka berbusa namanya deterjen. Ada yang suka komen namanya netizen. Bagus. Status hari ini. Makanya mohon maaf ya. Tahu gak siapa orang yang paling bahagia? Orang yang sedikit followersnya. Betul? Betul. Yang follow dia sendiri gitu. Sama keluarga. Makin bahagia karena dia tidak ada sesuatu yang berharap dari pujian orang lain. Betul? Betul. Juga lagi belajar untuk belajar ikhlas kayak begitu. Ibu tenang lah ya Bu ya. Orang memuji ibu semuanya belum tentu mulia dihadapan Allah. Orang menghina ibu semuanya belum tentu hina dihadapan Allah. Dan yang menentukan surga bukan omongan orang lain. Betul? Betul. Yang menentukan surga masih apa? Allah. Manusia boleh jadi gak senang sama kita. Tapi yang penting Allah senang aja. Ibu jadi istri. Jadi istri yang solehah. Allah tahu tidak? Tahu. Ibu jadi istri yang taat sama suami. Allah tahu tidak? Tahu. Ibu jadi istri yang melayani suami. Allah tahu tidak? Tahu. Ibu jadi ibu yang ngurus anak. Capek, lelah. Allah tahu tidak? Tahu. Mungkin suami gak menghargai ibu. Mungkin anak gak menghargai ibu. Jangan stres. Karena Allah tahu. Betul? Betul. Eh boleh jadi nanti ibu ti masuk surga. Amin. Tiba-tiba jeger masuk surga. Oh Masya Allah. Ibu ti kaget. Nah ada di sini kita tanya. Padahal mohon maaf. Sholat ibu masih banyak yang belum husu. Ngaji ibu tajiudnya belum benar. Sedekah ibu belum banyak dengan dua ribu tiap hari ti ketama ya. Sedekah. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu juga ya. Kita tanya apa yang bisa bikin kita masuk surga. Kata Allah teh. Ibu selamat ya. Ibu teh masuk surga karena ibu tuh sabar selama di dunia. Ibu tuh disakiti tapi gak balas menyakiti. Ibu tuh dilukai tapi ibu gak balas melukai. Aku melihat kesabaranmu dan itu yang membuat aku hadirkan surga terbaik untuk itu. Jadi berbuat baik bukan agar orang jadi baik ke kita. Berbuat baik agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita. Setuju? Kita tidak pernah tahu amalannya mana yang bisa mengantarkan kita ke surga. Allahu Akbar. Betul. Sudah cukup ibu Ratna. Masya Allah. Jajakumullah. Ustadz nasihatnya. Baru'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ada buahnya dan hati berarti ya. Hati yang mengendalikan apapun tindakan kita kedepannya. Betul. Maka maaf itu adanya di hati bukan di pikiran. Kalau pakai logika enggak bisa maafin. Sebelum berpisah mahasabah buat kita silahkan. Baik bunda sayang pemirsa emensi dimanapun berada. Mari kita angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa kepada Allah. Di akhir kebersamaan kita kita bermuhasabah bermunajat. Semoga pagi hari ini Allah limpahkan kebaikan untuk kita semua. Astaghfirullahaladzim. 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 Aminkan dalam hati masing-masing. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya qadir ya muqtadir. Duhai Allah yang maha menggenggam takdir. Ya Allah tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semua yang terjadi pasti atas izinmu. Semua yang terjadi pasti atas kehendakmu. Ya Allah engkau mengetahui rasa sakit di hati ini. Ya Allah engkau mengetahui rasa kecewa di hati ini. Ya Allah ya wasiat. Duhai Allah yang maha melapangkan. Ya Allah lapangkan hati kami. untuk bisa memaafkan orang yang menyakiti kami. Ya Allah lapangkan hati kami. Untuk selalu berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kami. Ya Allah lapangkan hati kami. untuk selalu mendapatkan rilomu dari semua kejadian yang menimpa kami. Ya Allah bersihkan hati kami dari dendam. Bersihkan hati kami dari benci. Apalagi perasaan hati kepada orang terdekat kami. Ya Allah rukunkan rumah tangga kami. Ya Allah jaga keluarga kami. Ya Allah berkahi anak cucu keturunan kami. Ya Allah maafkan jika di hati ini masih ada benci kepada orang lain. Ya Allah maafkan di hati ini. Jika ada marah kepada pasangan. Kepada anak-anak. Di pagi hari ini. Dengan rahmatmu Ya Allah. Terjemahan oleh Kepulikuna. Siap. Golden byiah. Selamat datang? Selamat datang. Terima kasih.